Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kurni Yadi Di channel tutorial Antis Oke, di kesempatan kali ini Kita akan membahas Seberapa pentingkah Ikan sapu-sapu Di dalam aquarium Oke, saya akan membahas Di sini Jangan kemana-mana Yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Di bawah sini Dan aktifkan notifikasinya Untuk mendapatkan video terbaru dari Tutorial Antis Oke, sekarang kita akan Kasih tutorial Mengapa, seberapa pentingkah Ikan sapu-sapu Di dalam aquarium Mungkin di antara kawan-kawan semuanya Ada sebagian yang memasukkan Ikan sapu-sapu Dan ada sebagian yang Tidak memasukkan Ikan sapu-sapu Ke dalam aquarium Jadi, di sini akan saya bahas Tuntas Mengapa harus memasukkan Ikan sapu-sapu Ke dalam aquarium Karena mengapa Inilah penjelasan Oke, guys Sekarang Kita akan tunjukkan Seberapa penting Ikan Sapu-sapu Di dalam aquarium Oke, sekarang langsung saja kita bahas Kita dekati Oke Di sini saya menggunakan Penyekat Penyekat Ini berguna Untuk memisahkan Ikan lohan saya Dengan Ikan Oscar Karena Ikan lohan saya ini Agak sedikit Agresif Jadi, suka Mengusil Ikan Oscar Bahkan Sampai Ikan manpis pun Siripnya Agak sedikit Hancur ya Kalian bisa lihat sendiri Oke Jadi, tidak Tidak Sebenarnya Bukanlah itu yang akan kita bahas Kalian pasti lihat Di bagian dua sekat ini Di sekat Ikan lohan Kita lihat Tidak ada Ikan sapu-sapu Sedangkan Di bagian Ikan Oscar Terdapat Satu ikan Satu-sapu Jadi Kita lihat di sini Di daerah Ikan Oscar Kita Kita lihat Kacanya Tidak ada yang Berlumut Oke Kalian bisa lihat Di bagian sini Tidak ada Di bagian belakang Juga tidak ada Tetapi Mari kita lihat Di bagian Ikan lohan kita Ya Kalian bisa lihat sendiri Itu Di dinding Kaca Aquarium Banyak sekali Terdapat Lumut-lumut Bahkan di depan Di depannya Terlihat sekali Seperti ini Memang Agak terlihat Kecil Kita lihat bedanya Sebelah sini Tidak ada Ya kan Dan kita lihat Sebelah sini Kalian bisa lihat Sendiri ini Lumutnya kecil-kecil Itu adalah Efek Dari Tidak Memasukkan Ikan sapu-sapu Sebenarnya Saya ising-ising Saja kemarin Ising-ising Untuk menyekat Karena Ikan Lohan Saya ini Agak sedikit Usil Jadi saya Sekat menjadi Dua bagian Dan Disini Saya mendapatkan Sebuah masalah Yaitu Area yang Ada ikan Sapu-sapunya Itu terlihat Terlihat Kacanya Terlihat bersih Ya kan Saya bisa lihat sendiri Sedangkan Yang tidak ada Ikan sapu-sapunya Kalian bisa lihat Sendiri Lumutnya Begitu Wow Gitu ya Lumutnya Ini bagian Ini bagian sebelah sini Sedangkan Bagian yang sebelah sini Tidak Begitu ada Karena itu Bagian sebelah Kanannya Dan ini Sebelah kirinya Terlihat Jelas Ya kan Banyak sekali Lumut Nah Kira-kira Menurut kalian Seberapa pentingkah Ikan sapu-sapu Di dalam Aquarium kalian Apalagi yang namanya Aquarium Ikan Predator Ya kan Jadi ikan Predator itu adalah Ikan yang Memangsa Ikan-ikan kecil Jadi kotorannya itu Mudah Menempel Di bagian Kaca Kalian bisa Lihat sendiri Disini Maka disini Saya agak sedikit Tertarik Untuk Membahasnya Mungkin Kawan-kawan Di rumah Masih banyak Yang Belum Tahu Jadi Saya hanya Sedikit Memberitahu Mudah-mudahan Kalian Mengetahui Hal Sepeli Seperti ini Seberapa Pentingnya Memasukkan Ikan Sampu-sapu Ke dalam Aquarium Ya disini Saya juga Akan Membahas Biasanya Kalau Aquarium Kita Banyak Yang Putih-putih Seperti ini Seperti Lumut Ikannya Pun Rentan Terkena Penyakit With Spot Ya Biasanya Bintik-bintik Jamur Putih Yang Lengket Pada Ikan Kira-kira Seperti itu Itu Banyak Sekali Yang Mengalami Hal Seperti itu Karena Kondisi Pertama Kondisi Aquarium Ya kan Nah Jadi Alternatifnya Kalian Masukkan Saja Ikan Sampu-sampu Untuk Membersih Kaca Aquarium Jadi Kalian Tidak Harus Membersihkan Setiap Hari Atau Setiap Minggunya Tetapi Kalian Cukup Memasukkan Ikan Sapu Sapu Atau Dua Ekor Tiga Ekor Itu Lebih Baik Karena Resiko Dari Jamur Putih With Spot Ya Biasa Disebut Kalau Di Dunia Ikan Itu Adalah With Spot Yang Putih-putih Menempel Di Bagian Bodi Ikan Itu Banyak Sekali Dijumpai Jadi Apa Salahnya Kalau Kita Memasukkan Ikan Sapu-sapu Kedalam Aquarium Fungsinya Untuk Memakan Jamur Yang Ada Di Dalam Aquarium Atau Di Dinding Aquarium Nah Kira-kira Seperti Itu Mungkin Kawan-kawan Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Atau Yang Atau Yang Ingin Menanyakan Hal Lain Juga Silahkan Kalau Saya Bisa Menjawab Insya Allah Pasti Saya Akan Jawab Tetapi Tidak Maka Saya Akan Menjadikan Sebagai PR Untuk Pertanyaan Berikut Berikutnya Jadi Bagi Kawan-kawan Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Di Baik Karena Subscribe Gratis Oke Guys Bagaimana Dengan Penjelasan Dari Saya Tadi Mungkin Ada Yang Kurang Mungkin Ada Yang Lebih Tahu Dari Saya Silahkan Yang Menjawab Komentar Komentar Dari Kawan-kawan Yang lain Di bawah Ya Mungkin Yang Saya Tidak Tahu Ini Adalah Pengalaman Saya Tentang Seberapa Pentingnya Memasukkan Ikan Sapu-sapu Ke Dalam Aquarium Oke Bagi Kawan-kawan Yang Belum Subscribe Jangan Not Subscribe Di Bawah Sini Dan Aktifkan Notifikasi Untuk Mendapatkan Video Terbaru Dari Tutorial FB Oke Sampai Ketemu Lagi Di Lain Video Karena Setelah Ini Kita Akan Membuat Video Tutorial Menarik Lainnya Oke Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Dadah See DopNER Uuuu Guide Sampai Bu Video Son cantik Video Termin Jangan Review Trad Terima kasih telah menonton!